Halo Bumanias, selamat hari waisak, hari libur ya hari ini, long weekend bahkan Apakah ada yang ikut di live hari ini? Oh ada, halo, 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 Kak Helena juga ada join Oke, halo Bumanias, oke hari ini hari, walaupun hari libur kita ada bibit Bincang buku sebelum terbit, ada buku baru yang akan terbit di penerbit pop Yaitu buku ketiga dari Helena Natasya, judulnya Chances Spelled in Poetry Nah, tentang apakah bukunya, ya nanti kita akan ngobrol bareng sama Kak Helena Natasya Dan yang kali ini, yang spesial dari buku yang ketiga ini adalah ilustrasinya juga Jadi nanti kita akan ngobrol juga sama ilustratornya Oke, nah, kita panggil kali ya, Kak Helena Natasya Oh iya, aku belum memperkenalkan diri Aku Sylvie dari tim media sosial penerbit KPG Hari ini akan berperan sebagai moderator dari acara Bibit Chances Spelled in Poetry Oke, ini kita undang ya, Kak Helena Natasya Sambil kita undang Kak Helena masuk Ada salah satu penulis di penerbit pop, ini penerbitan buku remaja dari KPG Berawal dari hobi menulis puisi yang iseng di upload Ah, halo, Kak Helena, aku sudah memperkenalkan dirimu ya ke para penonton live ini Nah, Kak Helena ini awalnya dari hobi nulis puisi Terus dia iseng-iseng upload ke Instagram Kemudian editor kami menemukan dan menawari Kak Helena untuk membuat buku Waktu itu pertama kali judul bukunya yang Stary Journal ya Eh, aku agak lupa Betul Betul ya, Stary Journal itu Aku ingat sih awal-awal diceritain sama Kak Amachigabi itu Kayak, oh ini bukunya cuma datangnya itu sebenarnya cuma beberapa halaman Terus ternyata pas jadi Ternyata ada daily activity yang memang bisa diisi di buku itu Jadi gagasan Kak Helena waktu itu sama Eleanor Grace itu menarik buat teman-teman di penerbit pop Sehingga diterbitkan itu karya pertamanya Stary Journal Kalau ada yang mungkin di sini pernah lihat atau pernah baca Itu sebuah buku kolaborasi dengan yang tadi aku sebut ilustratornya Kak Eleanor Grace Terus buku puisi pertamanya akhirnya terbit setelah Stary Journal itu tahun 2019 Judulnya yang Love Spelled in Poetry yang gini Terus yang kedua ada Dream Spelled in Poetry Tahu dua tahun kemudian ya 2021 Jadi nulis puisinya ternyata diterbitinnya gak setiap tahun Nanti kita tanya proses kreatifnya gimana Oke, terus satu lagi kita juga hari ini di Bibit Chances Spelled in Poetry Kita akan ngobrol bareng ilustratornya nih Karena di buku ketiga ini akhirnya setelah para netizen ini mengeluh-ngeluhkan untuk kayak Ayo dong Kak ada ilustrasinya, ada ilustrasinya Nah, kali ini diwujudkan nih lewat Kak Kurniawan Ho Wijaya ilustratornya Mungkin agak loading Halo Kak Kurniawan Nah, sambil aku perkenalkan deh sambil Kak Kurniawannya muncul Nah, ini dia Halo Halo Nah, panggilnya apa nih biasanya panggilannya? Kak Kurnia aja Iya, Kak Kurnia aja Nah, kita kenal dulu ya Kak Kurniawan Ho Wijaya ini adalah seniman multidisiplin yang berbasis di Jakarta Yang punya hasrat besar dalam bercerita dan menyaksikan koneksi tulus antara jiwa-jiwa Nah, gimana tuh nanti diceritain ya tolong ya Tapi katanya awal karirnya emang dimulai dari ilustrator atau orang kreatif di balik WO-WO gitu ya Kak katanya? Oh, aku tuh sebenernya basicnya arsitek Arsitek desain interior gitu sama landscape Cuma ini tadinya tuh sebagai hobi aja Terus ada temen yang kayak Ayo mulailah coba di Gereknya itu masuk ke dalam dunia wedding dulu gitu Terus dari situ baru mulai masuk ke ilustrasi-ilustrasi lain Ke brand, ke birthday juga, ke event-event yang sama personalized gift gitu Baru dari situ jadi ilustrator Oke, nanti kita coba ngobrol ya Soalnya ilustratornya unik nih Katanya banyak kaligrafi rumit Pas aku lihat yang buku ketiga Nah, ini yang lain pasti belum pernah lihat kan Karena baru motorbit bukunya Yang chances ini kayak Wah, banyak sekali lika liku Lika liku apa ini gitu Nanti mungkin bisa Kak Kurnia bantu ceritakan ini Kenapa ilustrasinya seperti ini Gitu Oke Nah, Kak Helena dulu kali ya Yang aku ajak ngobrol-ngobrol nih Selaku penulisnya Nah, Kak Helena Nah, buku yang Kan ini buku ketiga ya Yang chances spelled in poetry ini Adalah buku puisi Kak Helena yang ketiga Nah, bedanya atau maksudnya kayak Mungkin ada di sini pembaca yang belum baca lah Buku satu-duanya Walaupun kalau di KPG sih kita kayak Wah, cetak ulang terus nih bukunya gitu Berarti baca udah banyak Tapi buat pembaca yang mungkin masih baru Nah, sebenarnya boleh dibantu recall gak kayak Buku pertama dan keduanya tuh sebenarnya Puisinya tentang apa Terus kemudian baru ngobrolin buku yang ketiganya Itu bedanya apa sama yang buku satu-duanya Silahkan Nah, buku pertama sama buku kedua itu Dua-duanya buku puisi Yang pertama judulnya Love Spelled in poetry Yang kedua Dream Spelled in poetry Nah, sama-sama aku tulis Buat sesama Hopeless Romantics dan Dreamers juga Kedua buku ini sama-sama bercerita Tentang coming of a story Jadi itu lebih ke tentang Fase-fase yang kita alami Dan juga dari masa-masa kita polos banget Sampai kita mengerti Kalau nemuin cinta dan ngejar mimpi Itu gak seromantis dan seindah itu Tapi bukan berarti itu gak indah Oke, nah kalau yang buku ketiganya ini Kayaknya kemarin kita tuh Sempat ngobrol ya di kantor Kayak ternyata buku ketiga ini tuh Punya cerita yang unik nih Kenapa bisa terlahir puisi-puisi Di chance is spelled in poetry ini Latar belakangnya apa sih, Kak? Nah, dari buku ketiga ini Itu tuh sebenarnya karena Awalnya tuh aku lagi bengong-bengong gitu, Kak Lagi scrolling TikTok Terus udah gitu nemu Kisah-kisah yang sama temanku Sama keluarga ku mirip aku Terus mereka iseng gitu bilang Renkana sih kamu kali, renkana sih kamu Kayak semuanya bilang kayak gitu Jadi aku kayak iseng coba baca Pasal aku ketiga orang yang berbeda Terus semuanya confirm itu aku Ya sebenarnya aku gak gitu percaya sih Gak 100% percaya Cuma aku bisa relate dengan Hampir semua cerita mereka Terutama di bagian love life Love story aku yang Terus udah gitu lucunya ya Ternyata orang-orang yang di kehidupanku yang sekarang itu Katanya juga orang-orang yang di kehidupanku yang di masa lalu Nah dari situ aku mikir kok kayaknya menarik nih di eksplorasi di buku Kayak cinta yang melampaui batas waktu Kalau mau hal dulu dikit Nah dari situ terus Nulis kuisinya gimana Kalau nulis kuisinya gimana Jadi pertama aku bikin dulu alur bukunya Terus aku mikir di bagian ini nih Aku nih lagi butuh emosi yang mana Emosi apa gitu Kalau udah kepikiran mau nulis emosi apa Aku mulai deh berimajinasi Misalnya di bagian ini nih Butuh mengulis tentang falling in love Jadi aku denger-dengar lagu-lagu yang sweet Terus nah disitu Imajinasiku mulai main Kayak aku mulai mikir Gimana sih caranya Emosi ini Terus gimana What is the best way to tell the story Pake metafor apa Nah disini aku nyampurin Nyampur-nyampurin dan gungungin detail-detail Dari banyak inspirasi-inspirasi Yang dari kehidupan itu Terus juga Selain itu juga ada banyak dari pengalamanku Dan juga Cita yang aku dengar Dan juga dari film-film Dan lagu-lagu Dan pokoknya banyak semua nyampur-aduk gitu Jadi Walaupun emosi dalam puisi itu Emosi beneran Emosi raw gitu Bener-bener raw banget Cuma ini fiksi gitu Karena Imajinasinya main banget Gitu bukan cerahatan Nah kalau Kak Kurnia sendiri Waktu pertama kali Baca Mungkin bacanya naskahnya ya Iya Itu gimana Kayaknya ini juga Ya itu dulu deh Aku pas sama kolaborasinya juga Tapi mungkin Pas pertama kali baca naskahnya Yang terkesan itu pertama apa Pas pertama kali baca itu Yang terkesan itu Emang cerita tentang Cinta Yang pertama Yang Pernah terjadi Terus kayak Kayak Kehidupan sehari-hari kita aja Perjalanan cinta kita gitu Ada Something good Something bad Something yang dipendam gitu And everything intertwine gitu Semuanya kecampur Nah itu Diungkapin sama Natasha disitu Maka dari itu Makanya itu nanti Apa Inti dari si covernya itu sendiri Sebenernya itu gitu Ini covernya juga Agak beda ya Sama yang sebelumnya Kalau yang sebelumnya Kan dia kayak Gini kan Ya Agak polos Terus kemudian Ya ada frame Kemudian judulnya Nah kalau yang ini tuh Nah Lebih Ruwet nih Kenapa kebayangnya Ini aku Kebayangnya tuh Kayak ini banget sih Kisah-kisah Apa ya Ini kayak Buah labu Keret aja Cinderella gitu Gak sih Tapi kenapa Kepikirannya kayak gitu Tika Ini mungkin ada Arti-artinya kah Di sampul-sampulnya Iya Itu Sebenernya Pas pertama kali Dapet brief Dari Natasha Jadi Natasha udah Sempet bikin mood board Gitu Disitu Natasha udah bilang Maunya tuh Lebih yang ke arah Whimsical Fairytale gitu Dan juga Klasik Temanya Karena buku yang pertama Dan yang kedua Juga kan Sebenernya udah Desainnya itu Lemain klasik Cuma ini Mau lebih diulik lagi Karena ini Spesial buku Ketiga gitu Dan Bener-bener Mau ada Ilustrasinya Yang lebih Menceritakan Isi buku Jadi Kemarin kita Ngobrol Kayaknya Kalau emang maunya Klasik dan Fairytale Jadi tengahnya itu Kita bikin kayak Simboliknya Herald Dry Kayak logo-logo Yang di British Empire Gitu Cuma kita Ulik Disitu jadi ada Cycle of Love Gitu Mulai dari Cupid Terus ada Hourglass-nya Ada Lock and Key Love-nya Sama ada Mode-nya Sebagai Symbol of Destruction Yang kita Nggak tahu Gitu Pada saat terjadi Siklus Cinta itu Gitu Terus Kan kirinya Semuanya Ada Bunga-bunga Dan Simbol-simbol Yang Kayak Strong Terus ada Yang Lebih ke Devotion Jadi Melambangkan Cinta itu Sendiri Kayak gimana Dan Besarannya itu Ada Get Yang melambangkan Chances A new door To a new Chances Of love Gitu Iya Judulnya aja Ini kali ini tuh Chances Gitu loh Kak Helena Kenapa Ngambil judulnya Chances Nah Waktu itu tuh Aku ngambil Waktu akhir Proses penulisan Sebenarnya Awalnya tuh Mau judulnya tuh Lifetimes of love Bukan Chances Felt in poetry Cuma kayak Aku masih Gak Masih ragu Gitu Masih Kayak Kok gak Gak Pas Gitu Jadi Waktu itu Aku brainstorm Sama editor aku Namanya Gaby Kita mikir Karena Banyak puisi Yang ngebahas Tentang Cinta yang Sangat mendalam Sampai melampaui Beberapa kehidupan Kita main-main tuh Sama kata-kata Takdir Desen Faith Dan juga Time Nah waktu lagi Sama-sama Buka Tresaurus Baby Tiba-tiba bilang Kalau Chance aja Gimana nak Nah Nah baru deh Itu tuh Bener-bener Sangatnya Bener-bener Click banget Gitu Kayak Soalnya Kata Chance itu Gak Kedengerannya Gak sebenarnya Takdir Tapi kesannya Masih light Gitu Masih bisa diubah Lebih cocok Sama tema Bukunya Hmm Hmm Sebenarnya hari ini kita Di hari Waisak ya Life Bibitnya Aku jadi kepikiran Kayak eh Pas juga ya Kan Buddha tuh Ngomongin rengkarnasi Ngomongin kesempatan Maksudnya untuk Terlahir kembali Gitu loh Jadi kayak Pas banget Ngomongin buku Soal kesempatan Yang Dalam kehidupan kan Kesempatan tuh banyak Kayak kesempatan Dalam cinta Terus pekerjaan Terus segala macam Terus kayak Kita bahas buku Chance is spelled In poetry Nah Kalau dari Apa ya Segi Ini kan Sebelumnya Di Stere Journal tuh Kak Helena Kolaborasinya sama Eleanor Gires Terus kayak Di buku yang Spelled in poetry Sebelumnya Yang Love and Dreams Itu tuh sebenarnya Gak banyak ilustrasinya kan Nah kenapa Kali ini Memutuskan Untuk Oke deh Di buku ketiga Aku mau punya Ilustrasi deh Itu ceritanya gimana Bisa sampai ke situ Dan akhirnya Ketemu sama Kak Kurniawan Apakah emang Sebelumnya kalian pernah Bekerja bareng Jadi kayak Udah saling tau lah Oh yaudah nih Kayaknya cocok Kalau sama Kak Kurniawan Kak Helena dulu Aku ya Sebentar Aku mikir Mau Kita masih punya Waktu Sampai Jam 12 Jadi Itu Kenapa Mau ada Ilustrasi Karena Supaya Lebih Spesial gitu Kalau Misalkan Buka Terus Ada ilustrasinya Kayak Lebih menarik Untuk Dibaca Terus Sudah gitu Lebih Ada media Lebih Untuk menyampaikan Story Isi-puisinya Gitu Kayak Storytellingnya Pasti Lebih Apa namanya Lebih Oke lah Karena Yang main Bukan cuma Kata-kata doang Cuma juga Ilustrasi juga Yang main Terus Kenal Sama Kur Ini Dari Itu Dikenalin Sama Temanku Yang Di Industry Wedding Juga Soalnya Aku juga Main Di Industry Wedding Juga Main Jadi Oh Mungkin Kalian bisa Colet Ini Aku Kasih Cuplikan Ilustrasinya Sedikit Yang Di Dalam Terus Aku Belum Lihat Bukunya Oh Belum Sampai Ya Sampai Ya Baru Datang Kemarin Bukunya Makanya Aku Hari Ini Lihat Dari Kantor Karena Bukunya Baru Kalau Di Rumah Nggak Punya Property Kita Oke Nah Kalau Kakurnia Sendiri Pas Menerima Pinangan Dari Ke Helena Tuh Gimana Sebenarnya Tuh Helena Kan Natasya Kan Pernah Ini Kan Pernah Tis-tis Dikit Di Instagram Terus Dari Situ Kayak Eh Kamu Jadi Bikin Ya Buku Ketiga Terus Kemarin Sempat Ngobrol Ngobrol Ya Nih Pengen Bikin Tapi Masih Proses Terus Sebenarnya Waktu Itu Cuma Iseng Doang Eh Kalau Misalnya Bukunya Mau Ada Ilustrasi Boleh Sini Kita Collab Gitu Terus Kebetulan Entah Kenapa Waktu Itu Pas Si Natasya Kirim Moodboard Masuk Banget Ke Kerjaan Kerjaanku Juga Yang Di Wedding Dan Illustration Yang Pernah Aku Kerjain Yang Lebih Sifat Lebih Klasik Gitu Dan Natasya Juga Emang Lebih Apa Ya Pengen Nya Approach Itu Emang Ke Arah Itu Juga Dan Gambar Gambarnya Juga Yang Lebih Ke Love Gitu Jadi Touch Of Klasik Itu Dapet Gitu Tentu Seneng Banget Karena Dari Dulu Sebelum Masuk Dunia Wedding Gitu Pegang Invitation Stationary Gitu Emang Sempet Bikin Ilustrasi Ilustrasi Yang Klasik Klasik Gitu Yang Kayak Di Dalam Bukunya Ada Special Pagenya Kan Disitu Juga Ada Ilustrasi Dulu Juga Sempet Bikin Yang Kayak Gitu Bahkan Pernah Bikin Karakter Anak Kecil Gitu Cewek Gitu Dan Diulang Gambarnya Kayak Gitu Tentang Dia Dan Kebetulan Timnya Dan Nisnya Juga Sama Dari Dari Natasha Maunya Gitu Jadi Kesampean Banget Si Ini Ya Mungkin Udah Jodoh Juga Gitu Oke Tapi Berarti Kalau Ilustrasi Buku Itu Baru Pertama Kali Kalau Ilustrasi Buku Ya Baru Pertama Kali Cuma Kalau Untuk Ilustrasi Ilustrasi Yang Kayak Berwarna Bergamar Gitu Sebenarnya Udah Lama Untuk Sebagai Project Sendiri Wah Gitu 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 Oke Nah Kalau Ada Keruwetan Sendiri Gak Pasti Ada Challenge Kalau Bikin Ilustrasi Undangan Sama Ilustrasi Buku Nah Kalau Ilustrasi Buku Tantangannya Apakah Yang Terbesar Sebenarnya Kurang Lebih Mirip-mirip Cuma Kalau Untuk Buku Itu Kita Kita Baca Dulu Nih Isinya Kayak Gimana Kurang Lebihnya Ambil Intisarinya Jadi Kita Harus Bener-bener Kayak Memilah Milih Yang Mana Yang Kita Bisa Masukin Ke Cover Karena Gak Semuanya Kita Bisa Masukin Ke Cover Gitu Terus Yang Kedua Itu Karena Ini Buku Tiga Jadi Kayak Kita Harus Perhatiin Juga Kemarin Hap Diskusi Lumayan Lama Dan Agak Ada Kegalauan Dari Natasha Untuk Warna Bukunya Shades Kita Sudah Dapet Shades Of Green Tapi Green Itu Yang Cocok Kalau Misalnya Dijajarin Bertiga Gitu Karena Kita Tahu Green Itu Kan Tiap Color Itu Banyak Gitu Cuma Nanti Kalau Misalnya Kita Jajarin Bertiga Bukunya Bagus Yang Mana Itu Juga Pemilihan Yang Lumayan Susah Terus Dari Situ Setelah Pilih Warna Bukunya Warna Foil Saya Sendiri Pemilihannya Juga Kemarin Agak Lemayan Ada Beberapa Opsi Gitu Dan Yang Dipilih Yang Ini Gitu Terus Untuk Ilustrasi Yang Di Dalam Dalam Mungkin Itu Lebih Untuk Menggambarkan Poem Yang Dibuat Sama Natasha Gitu Jadi Harus Benar-benar Kena Banget Ilustrasinya Itu Sih Kesulitan Kesulitannya Kalau Misalnya Untuk Buku Yang Selama Ini Saya Alami Gitu Pada Proses Pembuatan Bukunya Natasha Tapi Senang Banget It's fun It's fun Oke Kak Helena Sendiri Pas ngeliat Ilustrasinya Gimana Hasilnya Apa yang Paling Bikin Kayak Wah Ini Pas Banget Gitu Malah Aku Yang Ceritain Cantik Buket Aku Pas Pertama Kali Buka Juga Kayak Wah Ini Terutama Yang Paling Klimax Gambar Yang Di Paling Belakang Anan Aku Pengen Nunjukin Gatel Banget Menunjukin Tapi Kayak Baca Aja Sendiri Kayak Gambar Yang Paling Belakang Itu Kayak Wah Ini Fairy Tales Banget Sih Kayak Terus Ya Kata-katanya Bagus Gitu Kayak Don't Wait For Some Fairy Tales Because You're Already In One Gitu Kayak Iya Sih Emang Itu Mood Bukunya Banget Gambarnya Gitu Boleh Gak Ditunjukin Apa Gak Boleh Nanti Spoiler Banget Semua Gambar Ditunjukin Eh Tapi Secara Komposisi Sebenernya Gak Semua Halaman Sih Ada Gambarnya Nah Itu Itu kayak Pemilihannya Kayak Kenapa Harus Gambarnya Cuma Di Beberapa Halaman Itu Kenapa Itu Karena Aku jawab dulu Karena Sebenernya Aku tuh Mau highlight Di awal Sama Akhir Cuma Highlight Highlight Di akhir Buku Aja Karena Apa sih Namanya Conclusion Pengen Di Soalnya Inti Bukunya Itu Ada di Akhir Menurutku Jadi Itu Perlu Dibantu Storytelling Di Akhir Akhir Lumayan Banyak Ininya Apa Ilustrasinya Ditunggu Ya Para Buk Manias Untuk Mendapatkan Buku Chances Love In Spelled Chances Ada Love Love Balik Buku Pertama Jadinya Chance Spelled In Poetry Ini Bakal Terbit Tanggal 29 Mei Sebenernya Sebentar Lagi Hari Rabu Depan Buku Ini Sudah Tersedia Di Gramedia Tapi Kalau Teman-teman Ingin Meluk Buku Ini Lebih Cepat Kamu Bisa Ikut Prapesannya Di Gramedia.com Terus Ada Di KPG Official Shopee Juga Ada Di Gramedia Official Store Tokopedia Juga Nah Itu Ada Diskon Dan Yang Pasti Kalau Belinya Pas Prapesan Itu Ada Bonusnya Ya Ada Bonus Ilustrasinya Por Ini Artrim Jadi Oh Rajang Di Kamar Di Kantor Ruang Belajar Di Di Kayak Lucu Iya Cakek Banget Aku Itu Kayak Kemarin Lihat Kalau Lagi Galau Jadi Bisa Di Apa Namanya Lagi Galau Kita Take a chance Sama Situasi Ini Terus Dikuti Satu Kartu Nah Ada Jawabannya Ada Puisinya Oh Coba Bacain Satu Apakah Puisinya Let The Currents Of Change Take you Everywhere You Should Be Oke Lo Nah Oh Kayaknya Agak putus-putus Yang putus-putus Aku Atau Kak Helena Kayaknya Aku Deh Aku Baca Lagi Ya Coba Satu Lagi Take You Everywhere You Should Be Oke Itu Ada Di Bukunya Semuakah Puisinya Atau Dikrat Beda Lagi Ada Di Buku Semua Ini Kayak Kutipan Nah Kalau Buku-buku Puisi Kayak Gini Kadang Orang Ngerasa Kayak Baca Buku Puisi Sekali Duduk Selesai Gitu Kan Karena Kata-katanya Apalagi Sedikit Gitu Gitu Nah Tapi Kalau Menurut Kak Helena Sendiri Sebagai Orang Yang Memang Menulis Puisi Pastikan Berawal Dari Baca Buku Puisi Menikmati Puisi Sebenarnya Gimana Menikmati Satu Buku Puisi Kayaknya Mungkin Kalau di Kak Helena Aku Gak Tahu Apakah Sesebentar Pak Ami Para Pembaca Kayak Habis Itu Selesai Nah Kalau Kak Helena Gimana 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 Sama Sama Dengar Sekali Baca Kayak Yaudah Oh Bagus Cuma Yaudah Gitu Tapi Kalau Misalkan Berkali Dibaca Lagi Denger Lagi Terus Dimana Denger Lagi Baca Lagi Baru Ngerti Artinya Lebih Ngeh Terus Lebih Jelek Menurutku Tentingnya Koleksi Buku Puisi Itu Kayak Gitu Dibaca Dibaca Lagi Karena Waktu Dibaca Lagi Lebih Artinya Lebih Dapat Apalagi Kalau Misalkan Situasinya Sudah Situasinya Terpas Sama Satu Pasti Lebih Ada Teman Yang Mengerti Gitu Ini Kayak Semacam Nomor Darurat Kalau Istilahnya Mungkin Kita Lagi Ngerasa Apa Terus Kayak Aduh Gak Atau Cara Ngungkapin Gimana Nyari Temannya Disini Sama Kayak Denger Lagu Kalau Istilahnya Ke Helena Tadi Kalau Kak Kurnia Gimana Kalau Menikmati Buku Puisi Itu Gimana Caranya Sebenarnya Sama 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 Kita Dengerin Lagu Kalau Sekali Doang Kayaknya Belum Kena Jadi Mesti Baca Berkali Kali Bahkan Menurutku Kadang Kalau Misalnya Buntu Bisa Sembarangan Buka Halaman Siapa Tahu Puisi Kena Di saat Itu Juga Kayak Dapat Penguatan Sendiri Ketika Baca Beberapa Nah Di Bukunya Kak Helena Ada Nggak Satu Atau Dua Puisi Yang Emang Buat Kak Kurnia Itu Jadi Apa Ya Mungkin Penguatan Atau Yang Paling Berkesan Paling Berkesan Justru Yang Paling Terakhir Itu Tadi Si You Already Live In Fairytale Maksudnya Kita Nggak Usah Udah Udah Capek Dalam Perjalanan Jadi Kita Harus Terima Diri Sendiri Apa Adanya It's Our Own Fairytale Jangan Dibandingin Sama Yang Lain Gitu Oke Kalau Kak Helena Ada Satu Puisi Yang Mau Dibacain Dari Bukunya Aku Pengen Baca Puisi Yang Di Belakang Buku Apa Boleh Yang Here's To All The Seconds And Waiting For Attacks That Never Comes All The Years Searching For The One That Get Play Finding Right Person And Doing All The Wrong Things To The Love You Lost In Wins Of Time And Comes Back Lifetimes Later The Strings Of Chances And Fates That Tie Us Together Makasih Sebenarnya Kita Ada Di Indonesia Penulisnya Orang Indonesia Tapi Kenapa Kak Helena Memilih Untuk Menulis Dalam Bahasa Inggris Karena Terbiasanya Dengan Buku Bahasa Inggris Emang Dulu Kalau Aku Dibawanya Ke Topo Buku Second Terus Disana Aku Kayak Shopping Spray Gitu Kamu Mau Buku Yang Mana Terus Dari Itu Aku Bawa Sumpah Aku Mau Yang Ini Yaudah Gitu Akhirnya Karena Itu Aku Jadi Banyak Buku Bahasa Inggris Terus Emang Belajar Bahasa Inggris Salah Satunya Dari Situ Gitu Kalau Misalkan Aku Sering Ke Gramedia Terus Lihat Cover Buku Kayak Aku Rasa Itu Pengen Beli Semuanya Cuma Karena Situasinya Lagi Gak Liburan Terus Lagi Kayak Day To Day Sehari Aku Gak Berani Minta Bunya Waktu Kecil Jadi Makanya Kayak Gini Dalam Bahasa Inggris Tapi Pernah Kepikiran Gak Pengen Nulis Pakai Bahasa Indonesia Sesekali Pengen Pengen Banget Cuma Kayaknya Skillnya Belum Nyampe Oke Kita Balik Lagi Ke Soal Bukunya Kayaknya Ini Ada Beberapa Pas Aku Baca Tuh Dia Sebenernya Kayak Terbagi Dalam Beberapa Sub Bap Eh Atau Chapter Gitu Gak Dalam Beberapa Bap Bukunya Nah Ini Kak Helena Ngebaginya Tuh Gimana Ya Maksudnya Kenapa Pembagiannya Misalnya Ini Gak Ada Isinya Tapi Ada The Question Terus Apa Lagi Gitu Itu Sebenernya It Happens Sebenernya Aku tuh Nulis Pake Feeling Gitu Kaya Process Sebenernya Awalnya Tuh Kalau Misalkan Apa Namanya Kalau Soal Love Tuh Kayak Sering Ada Questions Nah Makanya Di Bab Dua Tuh Gila Questions Terus Bab Terakhir Baru Jawaban Yang Aku Ketemu Apa Indah Oke Gak Maksudnya Kayak Ini banyak Ngomongin Soal Pencarian Dan Sebagainya Kalau Kalau Aku Lihat Napas Nulis Ini Emang Kayak Apa Ya Kakak Nulisnya Emang Dari Ditulis Dulu Semuanya Kayak Belum Dibagi Kayak Di Buku Ini Terus Di Buku Baru Dibagi Atau Gimana Kayak Kan Ini Bahkan Terbitnya Tiga Tahun Setelah Buku Yang Kedua Yang Dream Spelled In Poetry Nah Ini Berarti Cukup Lama Apakah Disini Puisi Puisinya Ditulis Dalam Durasi Yang Tiga Tahun Itu Terus Kemudian Baru Dipilah Pilah Atau Gimana Prosesnya Sebenarnya Ya Ditulis Tahun Itu Terus Baru Dipilah Pilah Nah Terus Kalau Ada Filmku Ada Yang Kurang Di Bagian Ini Aku Kayak Baru Nulis Lagi Gitu Yang Dibagian Itu Apa Gitu Supaya Tanya Supaya Apa sih Menyempurnakan Atau Proses Nah Nge-preeze Lagi Sorry Proses Berpikir Proses Berpikir Apa Aku keluar dulu Boleh Nggak Boleh 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 Aku Ngobrol Sama Kak Kurnia Dulu Kalau Gitu Oke Kak Kurnia Aku sebenarnya Tanya-tanya Lebih Jauh Di Belakangnya Ini Berarti Apa Ya Korelasinya Sama Yang Depan Emang Dia Versi Oh Ini Kayaknya Dia Dari Frame Nah Itu Sebenarnya Pas Awal Pas Awal Herald Dry Kayaknya Yang Di Tengah Tidak Segede Itu Tadinya Kecil Kecil Kayak Di Nanti Kan Dapet Special Card Gitu Kan Kalau Misalnya Pre-order Nah Itu Kecilnya Kayak Gitu Cuma Kemarin Waktu Dipertimbangkan Disusun Tiga Buku Kayaknya Mau Judulnya Itu Saisenya Sama Tulisannya Maka Dari Itu Herald Dry Nya Juga Perlu Dibesarin Jadi Framenya Itu Gate Itu Agak Kepotong Dikit Gitu Nah Dan Kemarin Jadi Maunya Yaudah Frame Gate Itu Dipakai Aja Untuk Di Sisi Buku Belakang Jadi Keliatannya Lebih Full Gitu Dan Juga Keliatan Lebih Jelas Gitu Karena Disitu Juga Banyak Elemen Yang Emang Ada Simbol Simbol Bunga Bunganya Itu Ada Arti Artinya Sendiri Dan Gate Itu Kan Sebenernya Ini bakal Reset Juga Berarti Bunga Bunganya Ini Apa Iya Ada Ininya Sendiri Ada Apa Namanya Maknanya Sendiri Setiap Bunga Kan Disitu Ada Bunga Davodil Ada Lotus Gitu Kalau Davodil Itu Kan Untuk Simbol Of Devotion Kalau Misalnya Lotus Itu Simbol Of Strength Kekuatan Gitu Jadi Setiap Bunga Yang Dipakai Itu Ada Hubungannya Tentang Love Dan Chances Itu Biar Apa Biar Satu Cerita Sama Isi Bukunya Di Saat Chances Itu Ada Berarti Harus Ada Strength Devotion Gitu Bahkan Ada Kehancuran Mode Itu Melambangkan Tentang Kehancuran Yang Unpredictable Gitu Walaupun Sudah Ada Cupid Yang Kupu-kupu Yang Ini Yang Kupu-kupu Ya Oh Aku Bahkan Kupu-kupunya Bukan Kupu-kupu Itu Mode Oke 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 Itu Ya Ada Ini Juga Nih Kayak Glass Hour Ini Ya Terus Ada Ada Cupid Oh Iya Nah Itu Siklusnya Ya Di Ujung Atas Kiri Kanan Juga Ada Star And Sun Disitu Juga Untuk Melambangkan Apa Ya Good And Bad Gitu Yin And Yang Gitu Si Oh Iya Bener Juga Ya Kok Bisa Kepikiran Bikin Kayak Gitu Ini Bahkan Bunga-bunganya Juga Bunga Apa Yang Di Bawa Yang Kanan Kiri Ada Defodil Tengah Lotus Nah Itu Pilihnya Yang Itu Soalnya Itu Yang Lebih Maknanya Lebih Kuat Strength Sama Devotion Sisanya Yang Atas Itu Lebih Ke Foliage Foliage Gitu Untuk Apa Untuk Penggabungan Dari Si Gate Itu Sendiri Ini Jadi Kayak Gerbang Ya Kalau Kita Pergi Keluar Masuk Ke Masa Lalu Pun Kayak Gerbang Gile Kurang Lebih Oke 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 Sudah Lancar 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 Udah Lancar Tadi terakhir Kita nanya Apa ya Kita juga Udah lupa Oke Nah Ini tadi Abis ngomongin Ilustrasinya Ke Helena Kayak Ini semua Ternyata Ada Apa Ada Artinya Sendiri Gitu Loh Ini Hubungannya Apa Ini ada Cupid Siklus Kehidupan Gitu Tapi Boleh Diulang Lagi Gak Misalnya Tadi kan Kita ngobrolnya Udah Di menit-menit Awal Sebenernya Chances Spelt In Poetry Ini Ceritanya Tentang Apa Secara Garis Besar Sebenernya Tentang Cinta-cinta Yang kita Temukan Dan kita Hilangkan Kita Hilangkan Hilang Terus Sudah Balik Lagi Yang Kayak Apa Namanya Hubungan Yang Ada Hilang Balik Lagi Terus Sudah Gitu Pokoknya Siklus Itu Ngelang Terus Gitu Nangkep 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 Ceritanya Gak Semua All About Romance Gitu Loh Kalo Puisi Itu Terus Juga Obstacle Gitu Gitu Siklus Sesuai Siklus Siklus Kehidupan Dan Siklus Ini Ada Beberapa Puisi Yang Kayak Tapi Aku Pengen Bacain Tapi Nggak Boleh Spoiler Ngelo Kasih Lihat Aja Beberapa Puisi Sayangnya Kalo Di IG Live Istilahnya Mirroring Gitu Nah Ini Pasti Pertanyaan Eh Kalo Temen Temen Disini Ada Yang Mau Nanya Boleh Loh Yang Ikut Live Ada Oh Ini Ada Madam Madam Mitoil Regina Halo Ke Helena Saya Fans Kakak Udah Koleksi Semua Bukunya Kamu Pasti Belum Koleksi Yang Ini Kan Belum Ada Hanya Saya Yang Baru Memegang Oke Nanti Dikoleksi Juga Madam Mitoil Regina Terima Kasih Oh Ada Kak Eowijaya Juga Oh Ada Editornya Catherine Gabi Apa Harus Kita Panggil Orang Ini Untuk Bergabung Oke Terus Ada Siapa Lagi Ada Ibu Bos Kita Juga Mbak Mbak Christine Siapa Lagi Banyak Yang Nongel Yang Join Disini Kalau Ada Yang Mau Bertanya Boleh Oh Ada Akhir Aku Menemukan Pertanyaan Oh Bukan Hanif Rifki Maaf Kak Aku Lihat Sampul Bukunya Jadi Keinget Buku Yasinan Ini Ini Juga Sempat Kita Bahas Warna Hijau Warna Hijau Kayak Buku Al-Quran Sempat Waktu Itu Kepikiran Kenapa Akhirnya Warna Hijaunya Ini Boleh Juga Dibahas Siapa Yang Mau Jawab K Helena Apa K Kurnia Prosesnya Waktu Milih Warna Hijau Ini Filtnya Lebih Vintage Terus Kita Masuk Ke hutan Terus Membu Satu Apa Namanya Membu Satu Heart Satu Kotek Ya Ada Panang Terus Ada Kuk Terus Ada Kucing Ada Tumbuhan Tumbuhan Banyak Nah Aku Ketemunya Kalau kita Ketemu Buku Itu Di Sono Buku Yang Mananya Kalau Kak Kurnia Sebenarnya Kita Sebenarnya 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 Udah Emang Udah Conong Ke Ijo Cuma Waktu Itu Aku Research Beberapa Warna Ijo Dan Bener-bener Buku-buku Vintage Lama Tentang Tales Storytales Itu Storytales Itu Emang Banyak Ijo Juga Dan Ijo Itu Beragam Ada Yang Muda Ada Ada Yang Tua Jadi Lebih kesannya Lebih Fairytale Juga Nyambung Ke Buku Yang Udah Pernah Ada Contohnya Peter Pan Storybook Itu juga Ijo Depannya Gitu Gitu Lebih Lebih Kena Kesitu Sih Aku Juga Lihatnya Iya Bener Sih Kalau Misalnya Mau Fairytale Bagus Ijo Gitu Kalau Dalam Dunia Desain Juga Ini RGB Banget Kan Enggak Ya Pilihannya Beda Red Green Blue Cuma Urutannya Aja Yang beda Blue Yang kedua Nah Terus Ada Fahmin Nurul F Nanya Nih Kak Puisi Kakak Banyaknya Tentang Apa Keresahan Hidup Atau Apa Kayak Semuanya Ada Campur Aduk Tapi Garis Besarnya Mengenai Feeling Kalau Dia Mencari Cinta Cuman Kayak Kebingungan Dan Keraguannya Kayak Ini The one for me Atau enggak Terus Kok Dia Kayak Gini Kayak Apa Namanya Keraguan Keraguan Itu sih Yang Banyak Dan Waktu Misalkan Sudah Ketemu Eh Kok Ternyata Orangnya Kayak Gini Gitu Gak Sesuai Banyak Dan Apa Ada Juga Puisi Yang Menjadi Jawaban Apa Menangin Soal Hal Itu Kalau yang Di love Itu Yang buku Pertama Lebih Banyaknya Tentang Apa Semua Pasti Ada Romansnya Tapi Yang di love Itu Isu Lainnya Apakah Berangkat Dari Apa Namanya Emang Kisah Cinta Yang Patah Hati Atau Gimana Kalau 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 Yang love Itu Sebenarnya Kurang lebih Sama Cuma Lebih Polos Aja Lebih Dari perspektif Yang Lebih Polos Yang Kayak Bener-bener Bener Awalnya Anak Disney Yang Bener Fairytale Yang Happy Ever After Tapi Ini Kan Lebih Namanya Still Fairytale Cuma Lebih Mature Lebih Lebih Udah Grow up Lah Gitu Oke Kalau yang Kedua Ini Kenapa Ini Sebenarnya Bukunya Berlanjut Walaupun Ini Sebenarnya Buku puisi Bukan novel Tapi Kayak Ke Helena Sendiri Waktu Nyusun Buku ini Kayak Karena Ini Jadi Seri Seri Spelled In Poetry Bisa Kita Katakan Gitu Kan Nah Terus Kalau yang Dibuku kedua Apakah Berlanjut Gitu Kayak Dari yang Tadinya Cintanya Polos Kayak Dia Ngebayangin Sesuatu Kayak Cinta pertama Katanya Gitu Dia Polos Kayak Ngebayangin Cinta Yang Indah Indah Cinta Sejati Pasti Begini Nah Kalau yang Dibuku Keduanya Kenapa Jadinya Dreams Gitu Buku kedua Lebih Ngebahas Tentang Masa-masa Kita Yang Baru Sekuliah Terus Baru Apa sih Masuk ke Dulu Kerja Polosnya Itu Kayak Aduh Aku Pengen Umur 30 Udah Punya 5 rumah Terus Udah Punya 5 Anak Terus Polos Polosnya Kayak Gitu Terus Along The Way Kita Dapat Obstacles Yang Oh Ternyata Tidak Segini Aku Pikir Terus Kenapa Kerjaanku Enggak Apa Namanya Kenapa Aku Enggak Berkembang Kenapa Disini Terus Kenapa Kerjaan Enggak Sesuai Dengan Harapanku Yang Kayak Gitu Terus Sudah Itu Semua Aku Raku Itu Ditulis Dan Jawab Juga Di Buku Kedua Oke Nah Dari Situ Terus Berkembang Ke Buku Ketiga Si Chances Ini Sebenarnya Kalau Kita Ngomongin Chances Reinkarnasi Terus Ya Untuk Bisa Berenkarnasi Atau Istilahnya Terlahir Kembali Kan Harus Mati Dulu Ya Iya Nah Kenapa nih Kayaknya kok Malah yang di buku ketiga ini Fairytale yang indah-indah Ini ternyata Ada Kalau Ngomong kematian Pasti ada kesuramannya Juga Iya kan Ada Nah Kenapa nih Udah dapet Terbentur Kenyataan hidup Macam apa ini Sehingga bikin Buku yang ketiga Sebenarnya Di buku ini Aku Satu Sudah married Terus Kedua Walaupun Masih baru Udah ngeliat-ngeliat Kayak Merit-merit Kehidupan Merit orang Itu seperti apa Terus Ada yang Aku Lihat Orang-orang Sekitar aku Ada yang Suaminya Meninggal Misalkan Terus Sudah gitu Disitu Inspirasi Aku Aduh Aku boleh ngomong Kayak Ya Gitu Gitu Maksudnya Ternyata It could Happen to me It could happen to us Oke Matian bisa Datang Kapan aja Memang Iya Aku juga Sepupuku Ada yang Masih muda Terus suaminya Meninggal Kayak Aduh Kebayang Kalau yang udah Menikah Pasti langsung Kebayang Kalau Ditinggal Pasangan Tapi kalian Lebih takut Ditinggalin Atau Meninggalkan Bisa ya Jawabannya Aku pernah Kepikiran Kayak gitu Kayak Aku Lumayan Takut Ditinggalin Terus Kayak Kepikiran Kayaknya Orang-orang Yang takut Ditinggalin Mungkin Karena Ngerasa Apa ya Soalnya Ada yang Jawabnya Dia takut Meninggalkan Mungkin Karena punya Tanggung jawab Yang lebih Besar Jadi Kalau Dia Meninggalkan Yang lain Kayak Aduh Nanti Mereka Gimana Misalnya Kayak Kalau orang tua Pasti Kalau meninggal Pas anak-anaknya Masih kecil Kan Kayak Aduh Gimana Ya Anak-anak Gue Sementara Kalau Saya takutnya Ditinggalkan Karena Mungkin Saya punya Calon job Yang lebih Kecil Atau Nggak Sanggup Nggak Sanggup Menahan Rasa Sedihnya Ya kan Terus Kayak Kalau Kak Helena Takutnya Ditinggalin Karena Apa Tuh Nggak Bisa Recover Dari Heartbreak Itu Caranya Gimana Gitu Apakah Sudah Kayak Relationship Sudah Lama Sudah 10 Tahun Lebih Seperti Hidupku Lebih Ya Aku Sudah Nggak Tahu Rasanya Ditinggalkan Itu Kayak Karena Adem Adem Jadi Kalau Misalnya Tiba-tiba Gitu Gimana Nah Itu Dijawab Disini Nanti Teman-teman Baca Mungkin Ini Ada Hasrat Hasrat Atau Apa Perasaan Ke Helena Itu Yang Ter Rangkum Dalam Puisi Puisinya Ke Helena Tipenya Lebih Ini Nggak Sih Apa Lebih Gampang Mengunggapkan Kata-kata Itu Lewat Kata-kata Nulis Gitu Maksudnya Atau Lisan Kalau Ngomong Kadang Terus Takut Orang Miskom Atau Nggak Seperti Nggak Jelas Gitu Kalau Puisi Bisa Lebih Oh Yaudah Lebih Rancat Puisinya Bagus Tapi Kok Kalau Kita Ajak Ngomong Susah Kali Di mana Apunya Di mana Nggak Ada Lagi Nih Faminurul Nanya Kak Tertarik Menulis Novel Yang Diadaptasi Dari Puisi Puisi Kakak Nggak Oh Nih Kan Biasanya Nulis Puisi Tertarik Nggak Untuk Lebih Lanjut Narik Nafas Yang Lebih Panjang Nulis Cerita Yang Lebih Panjang Kamu Mau Baca Nggak Kalau Kamu Baca Aku Tulis Berarti Sempat Kepikiran Buat Nulis Nulis Nolvel Nulis Nulis Bahasa Inggris Bahasa Iya Sih Mestinya Inggris Belum Sampai Sampai Oke Dicatet tuh Langsung Sama Ibu Editor Tadi Kayaknya Tadi Tagi-tagi Hati-hati Oke Sekarang Jam berapa Nih Kita Soalnya IG Live tuh Sekarang Nggak boleh Lebih dari Sejam Nanti Tiba-tiba Kita Kayak Oke Mau dong Nih Kata Fahmi Nurul Aku Mau dong Kak Baca Oke Udah Ada yang Mau baca Kita catat Anak ini Namanya Fahmi Nurul F Jangan Ganti Nama Akun Kamu Fahmi Nurul Ini galak Maaf Oke Nah Udah nih Kita penutupan Berarti ya Dari Kak Kurnia Dulu Untuk Teman-teman Di luar sana Yang mau Baca Start in Poetry Kayak Apa yang bikin Buku ini Wajib banget Jadi koleksi Mereka Yang pertama Mungkin Buku yang kali ini Lebih spesial Karena yang tadi Nat bilang Ini tuh A lot different Dari dua buku Yang lain Dan posisi Perspektifnya Disini tuh Nat tuh udah In married life Jadi udah ngeliat Berbagai Perspektif Hidup Dari Pasangan-pasangan Lain juga Teman-teman Gitu Dan mungkin Ini lebih deep Bukunya Lebih dalam Daripada dua Yang lain Gitu Dan Yang spesialnya Mungkin disini Udah ada ilustrasinya Juga Gitu Terus Yang kedua Dengan ada Pre-order Jadi ada tambahan-tambahan Khusus Merch Merch Nya juga Ada tambahan Jadi Bisa dipajang Bisa dipakai Buat Kalau misalnya lagi galau Tarik A kartu Gitu Bisa kayak begitu Dari aku sih itu Oke Nah kalau dari aku Diskonnya itu 15% loh Jadi kapan lagi Kalau beli Kalau belinya Ariha Pas bukunya terbit Belum tentu Dapet diskon Dan belum tentu Dapet bonusnya Dan gitu Kalau ada yang Nah tuh Bonusnya Langsung dipamerin Nah kalau misalnya Belum punya buku Yang 1-2 Nanti kalau beli Langsung yang 1-2 Terus 3 Lah bonusnya Makin banyak Jadi silahkan Ikut PO-nya Sampai tanggal 28 Mei Doang Gitu Jangan dilewatkan ya Kesempatannya Bisa Cek tautannya Itu ada di Ini deh Di link bionya Penerbit Pop Atau Penerbit KPG Silahkan Terus Kalau dari Kahelena Kenapa Orang-orang harus Baca buku Yang ketiga ini Kalau misalkan Aku udah baca Buku yang love Terus Suka bukunya Akan suka buku ini sih Karena Lebih Dalam Dan Emosinya Juga lebih Kompleks Lebih Lebih Apa namanya Lebih Film-filmnya Aku gak temuin Di film Di lagu Di situ Jadi Kali-kali aja ada Feeling kamu yang bisa Tervalidasi Dalam itu Oke Ini mood-mood Bacanya Mood baca Taylor Swift ya Ini banyak banget Ada actor Taylor Swift Kalau mau baca ini Satu lagi Satu lagi Baca ini berarti Mood lagunya Apa Kak Helena Oh iya Love Bakal ada di Java Jazz ya Nah Oke Itu saja Terima kasih Buk Manias Dan Kak Helena Kak Kurnia Sudah bergabung Dalam Bincang buku Sebelum terbit Dari Penervit Pop Dan Penervit KPG Sampai ketemu Di acara-acara selanjutnya Selamat beraktifitas kembali Bye Thank you Semoga laris bukunya Mantap Dadah Bye Go end ya